Orang yang mengharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, itu sehina-hinanya orang itu dia Saya teringat dengan ungkapan Imam Ali, Syedina Ali, beliau berkata bahwasannya Saya telah merasakan pahitnya kehidupan dunia ini Yang paling pahit itu adalah berharap kepada manusia Berharap kepada manusia Siapa yang berharap kepada makhluk pasti dia kecewa Di sini jelaskan Nah ini istilah suku Diam Laitu Bagaimana Dia juga akan menjadi Penjilat Penjilat agama Kira-kira apa yang dimaksud di sini Ini kan efek samping-efek sampingnya yang dijelaskan sama Imam Abdullah bin Al-Haddad Dia akan menjadi terdiam dalam kondisi kebatilan Kemudian dia akan menjadi penjilat Walatar kil amri bil ma'rufi wa nahi'anil mungkar Nah dia juga akan meninggalkan perintah berbuat baik Dan mencegah kemungkaran Kemungkaran ini kan efek-efek rasa takut yang berlebihan Jadi bagaimana penjelasan ini Habib lebih jawab Nah ini juga ini kalimat ini menjelaskan bahwa Tidak semua orang yang Menghindari Orang jahat itu takut Sebagian ada yang waspada Orang jahat itu kan tidak harus Tidak harus selalu berbuat jahat Cuma dia Dikenal sebagai penjahat Ada lah sisi-sisi baiknya Baktinya kan Penjahat dalam tanda kutip Kalau dia tidak berbuat jahat Bukan penjahat Ya dia bukan penjahat Kita tidak perlu Pelawan dia Nah bedanya Kalau orang yang takut Penjahat ketika berbuat Tidak berbuat jahat Dan berbuat jahat Dia akan Takut Dia akan menyikir Tapi kalau orang yang Tidak memiliki rasa takut kepada makhluk Cuma waspada saja Ya dia tidak akan berbuat masalah Dengan penjahat itu Tapi ketika penjahat itu berbuat jahat Merugikan orang lain Atau melanggar hak-hak Orang lain Maka dia akan bangkit Oke Melawan itu Ini orang yang tidak punya rasa takut Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kalau cuma dicaci Ada orang cuma Kenapa Kamu tidak Berbuat baik Ya karena nanti Nama saya akan rusak Oke Itu cacian Udah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di dalam Al-Quran itu Orang-orang yang Teguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak takut cacian para pencaci Orang mau mencipir seperti apa Yang penting saya berjalan di jalan yang benar Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Dari sini kita juga bisa mengetahui ternyata Rasa takut itu Efeknya terhadap Sosial itu sangat besar sekali Kalau tadi depresi kan kepada diri sendiri Tapi ternyata bisa juga Berefek kepada Sosial Bisa menjadikan orang itu Berdiam diri dari kebatilan Ada kebatilan di depannya Dia bungkam Dia bungkam Tidak menyuarakan yang benar Nah Sementara itu Kebungkamannya itu Bisa merusak masyarakat Padahal dia punya Kapasitas untuk menyuarakan yang benar Tapi karena dia punya ketakutan Terhadap orang badi Atau Punya ketamakan Terhadap orang badi Nah kalau Ada orang yang kita tuju Kita tamak terhadap orang itu Kalau saya kritik dia Dia akan Menjauhi saya Dan kita tidak bisa mengambil keuntungan dari hidup Tidak bisa mengambil keuntungan dari dia Nah ini menjadikan saya Tidak Tidak adil Tidak objektif lagi Atau sebaliknya Kalau saya menyuarakan kebenaran Dia akan mengancam saya Atau nama saya akan di Jatuhkan Oke Takut dia Nah menjadikan dia tidak objektif lagi Ini yang dimaksud oleh Nah berapa banyak orang yang disebut sebagai da'i Atau sebagai ulama Ya dia Tidak serius Dalam berdakwah Tidak 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 membungkam kebatilan Dan tidak menyuarakan kebenaran Terbungkam dari amar ma'ruf Nahi mungkar Karena Dia punya Rasa takut Atau rasa Rasa rakus Terhadap apa yang ditangan Manusia Berbeda Kalau dia Berdiam dari kebatilan Karena dia memiliki siasat Dan berdakwah Beda Karena tidak semua orang yang berdiam dari da'wah itu Mereka takut Berhadap penguasa Berdiam dari kebatilan Bukan karena dia mendiamkan kebatilan itu Tapi dia memiliki siasat dalam berdakwah Contohnya Nabi Muhammad SAW 12 tahun Di Ka'bah itu Ada berhala ratusan Cuma ya Nabi beribadah Nabi yang mengitari Ka'bah tadi Tanpa menyembah berhala Walaupun ada berhala disitu ya Disakiti Sahabat ada yang disakiti Diam Nabi Muhammad SAW Tidak melawan mereka Tidak Cara langsung gitu ya Frontal Melawan mereka Nabi cuma Memberi nasihat Nasihat saja Tapi Nabi mendiamkan itu Nah itu siasat da'wah Bukan karena Nabi takut Berhadap mereka Tapi memang Kalau saya lawan sekarang Habis Da'wah ini tidak akan berkembang Oke Jadi Kalau kita bicara da'wah Itu Kita harus berbicara secara luas Ini Al-Imam Abdullah bin al-adhad Itu hanya Memberi Satu contoh saja Seklumit Masalah da'wah Itu diantaranya Rasa takut itu Bisa menjadikan Orang bungkam Dari kebenaran Tapi tidak semua orang Yang berdiam Dari kebenaran itu Karena takut Nah ini perlu kita Perhatikan Karena kadang-kadang Kita kalau membahas Seperti ini Nanti yang mendengarkan Itu bisa Menyalahkan Sekelompok orang tertentu Atau Membenarkan Sekelompok orang tertentu Yang Menyuarakan Kebenarannya Salah Yang merasa dirinya itu Sedang tidak bungkam Dari kebatilan Tapi padahal itu Dibaca dari Siasat berda'wah Dia ini Salah melangkah Jadi memang Kita harus jeli Dalam memahami Hal perkara ini Kemudian Wa'alal mudahanatifiddin Itu Kira-kira apa? Penjilat agama Kira-kira sama Penjilat agama itu Fatwanya pesanan Oke Karena dia ada rasa tamak Ada rasa tamak Terhadap Makhluk Objek 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 da'wahnya itu Jadi dia tidak mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam da'wahnya Sehingga dia Menjilat Kalau menjilat itu Kaitannya dengan Menyanjung-nyanjung Menempatkan seseorang Tidak pada tempatnya Umpamanya Dia baru bisa Satu buku Sudah disebut Ulama Ulama Wah kamu ini hebat Ulama besar ini Padahal di dalam hatinya Dia tahu Ini Belum waktunya Disebut seperti ini Mudahanat ini Di zaman sekarang Terlalu banyak Terlalu banyak Benar Orang menempatkan Sesuatu Tidak pada tempatnya Sehingga Kedudukan itu Merosot Yang harusnya Murid Sudah disebut Ustadz Yang harusnya Baru Pengajar Anak TK Sudah disebut-sebut Sebagai profesor Nah itu Namanya mudahan Yang menyebut itu Tidak dari hatinya Juga Sudah dia hanya Mengeluh-eluhkan Tapi Tidak keluar dari Lubuk hati Yang tulus Sebenarnya ini Banyak ya efek Sampingnya Tapi memang Abdullah bin Haddad Hanya meringkas saja Yang disini ada Wa kafabihi Dullan Lisohibihi Di annal mu'min Ajizun Birabbihi La yakhafu Wala yarju Ahadan Siwa Cukup Kata beliau itu ya Ini Orang yang punya Sifat Sifat seperti ini Bungkam dari kebatilan Tidak mau menyuarakan Kebenaran Menjilat Atas nama agama Meninggalkan Amar ma'ruf Nahimungkar Karena takut Ketika ada makhluk Atau tamak Terhadap Makhluk Cukuplah Pelakunya itu Dengan perbuatannya Itu dengan rasa takutnya Atau rasa tamaknya itu Dia dinilai Sebagai orang yang Hancur Hina Hina Sebab Seharusnya orang yang beriman itu Tidak takut Dan tidak mengharap Kecuali Kecuali hanya Allah Subhanallah Orang yang mengharap Kepada selain Allah Takut kepada selain Allah Itu sehinah-hinanya orang Itu dia Saya teringat dengan Ungkapan Imam Ali Sedina Ali Beliau berkata bahwasannya Saya telah merasakan Pahitnya kehidupan dunia ini Yang paling pahit itu adalah Berharap kepada manusia Berharap kepada manusia Siapa yang berharap Kepada makhluk Pasti dia kecewa Karena makhluk Yang dia harap itu Kondisinya Tidak akan stabil Baik Kelebihan Yang dia miliki Tidak selalu Ada pada dirinya Plus Mood Dia Kondisinya Kondisi jiwanya Juga akan mengalami Pasang Makanya disini Imam Abdullah bin Allah Mengajar yang baik kita Agar kita Berharap Totalitas pada Allah Karena Tidak mungkin Mengecewakan Allah Tidak mungkin